Halo teman-teman, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker yang motifnya seperti ini ya teman-teman. Ini cara membuatnya sangat mudah dan simple sekali. Ada pun bahan-bahannya, disini aku sudah menyiapkan benang poliester, ini merknya PoliCerry. Lalu ada kore api, gunting, disini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar, dan hakpen. Disini aku menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian ya, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah teman-teman, sebelum kita membuat konektornya, kita harus menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor. Langsung saja, yang pertama kita membuat slipknot terlebih dahulu. Setelah seperti ini teman-teman, lalu kita membuat rantai sebanyak 3, 1, 2, 3, lalu kita membuat 2 double crochet. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 1, lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang pertama ya teman-teman, Atau di lubang rantai yang paling ujung, yang ini. Yang ini, kita ambil benang, lalu kita tarik seperti ini teman-teman, kita samakan tingginya. Lalu kita mengambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Seperti ini, ini sudah 1. Kita kaitkan benang lagi di hakpen sebanyak 1, lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang sama ya teman-teman, yang ini. Kita tarik, sejajarkan tingginya, lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Setelah itu, kita mengambil triple crochet teman-teman, kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2, Lalu kita mengambil benang di lubang yang sama, yang ini. Setelah itu, kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, benang yang ada di hakpen ada 4. Lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di keempat benangnya ini. Jadinya seperti ini teman-teman, lalu kita mengambil rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita kaitkan di lubang rantai yang sama ya teman-teman, di lubang yang ini. Di lubang yang ini. Lalu setelah itu, kita mengambil rantai sebanyak 1. Kita balik teman-teman. Lalu kita membuat 2 single crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Membuat 2 single crochet. 1, 2. Lalu setelah itu, kita membuat 1 half double crochet. Setelah itu, kita membuat 3 double crochet ya teman-teman, di lubang yang sama. 1, 2, 3. Setelah seperti ini teman-teman, lalu kita membuat 1 half double crochet di lubang yang sama. Lalu setelah itu, kita membuat 1 single crochet teman-teman. Jadinya seperti ini ya teman-teman, lalu kita mengambil rantai sebanyak 2. Setelah itu, kita membuat 2 double crochet lagi di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang yang kita membuat 1 single crochet. Kita membuat 2 double crochet di lubang yang kita membuat 1 single crochet yang tadi. 1, 2. Lalu kita membuat 3 double crochet di lubang yang sama. Kita keluarkan di lubang benang yang kedua, kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Lalu kita mengambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang ada di hakpen ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 4. Satu, dua, tiga, empat. Setelah seperti ini teman-teman, lalu kita kaitkan di lubang rantai yang pertama ya teman-teman. Lubang rantai yang ini. Kita slit it. Lalu setelah itu, kita mengambil rantai sebanyak 1. Kita balik teman-teman. Lalu kita mengambil 2 double crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang yang ini yang sudah kita buat. Kita mengambil 2 single crochet. 2, lalu kita mengambil 1 half double crochet. Setelah itu, kita mengambil 3 double crochet. 1, 2, 3. Lalu setelah seperti ini teman-teman, kita membuat 1 half double crochet. Kita kaitkan benang. Kita mengambil benang di lubang yang sama ya teman-teman. Di lubang yang ini. Lalu kita kunci seperti ini. Lalu kita mengambil 1 single crochet teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 2 lagi. 1, 2. Kita mengambil rantai sebanyak 2 ya ini. 1, 2. Lalu kita mengambil 2 double crochet di lubang yang single crochet yang kita buat tadi teman-teman. Di lubang yang ini. Ini ya teman-teman. 1, kita kaitkan benang. Ambil benang lagi. 2, lalu kita mengambil triple crochet di lubang yang sama. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2. Lalu kita mengambil benang di lubang yang ini. Lalu kita keluarkan benang di lubang benang yang nomor 2. Kita ambil benang. Kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Lalu kita kunci. Jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 4. 1, 1, 2. Ini sudah 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita kaitkan di lubang yang ini ya teman-teman. Kita selitit. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 1. Lalu kita balik teman-teman. Setelah kita balik. Lalu kita mengambil 2 single crochet lagi. 1, 2. Lalu kita mengambil 1 half double crochet. Kita kaitkan benang. Kita ambil benang. Kita kunci. Lalu kita mengambil 3 double crochet ya teman-teman. 1, 2, 3. Setelah itu kita mengambil half double crochet. Lalu kita mengambil 1 single crochet. Setelah seperti ini. Kita mengambil 2 chain atau rantai. Lalu kita mengambil 2 double crochet di lubang single crochet yang telah kita buat. Yang ini. 1, 2. Lalu kita membuat triple crochet sebanyak 1. Kita kaitkan benang di half pen sebanyak 2. Lalu kita mengambil benang di lubang yang sama. Di lubang yang ini. Lalu kita mengambil benang. Lalu kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Kita ambil benang. Kita keluarkan di lubang benang yang nomor 2. Lalu setelah itu kita ambil benang. Kita keluarkan di keempat benang yang ada di half pen. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 4. Satu, dua, tiga, empat. Lalu setelah seperti ini teman-teman. Kita slip it di lubang yang ini ya teman-teman. Di lubang ini. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 1. Kita balik. Lalu kita membuat 2 single crochet. Kita mengambil 1 half double crochet. Kita mengambil 3 double crochet. Satu. Dua. Tiga. Lalu kita mengambil 1 half double crochet. Setelah itu kita mengambil 1 single crochet. Nah motif yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah teman-teman. Ini sudah selesai ya. Ini sudah mau sampai ujung. Lalu kalau sudah mau selesai seperti ini. Kita membuat rantai sebanyak 3. Satu. Dua. Tiga. Membuat rantai sebanyak 3 ya teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Lalu setelah itu kita slip it di lubang yang ini teman-teman. Kita slip it. Lalu kita mengambil rantai sebanyak 1. Kita balik. Kita mengambil 1 single crochet. Satu half double crochet. Lalu mengambil 2 double crochet. Satu. Dua. Lalu mengambil 1 half double crochet. Lalu yang terakhir 1 single crochet. Nah setelah itu kita slip it di lubang yang ini ya teman-teman. Nah. Hasilnya seperti ini teman-teman. Aku gunting dulu. Kita memberi benang atau menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini. Untuk mengaitkan kancingnya nanti. Hasilnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Akan aku beri kancing terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Hasilnya setelah diberi kancing di kedua sisinya. Dan ini teman-teman detail motifnya. Sangat cantik sekali. Kalian yang ingin mencobanya. Ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.